Oke jadi seperti yang tadi saya bilang setelah untuk memasak ya kita bersihkan dan kita stropping kita bersihkan dengan autosol jangan dengan air hati-hati ya karena dia cenderung untuk mudah stain karena high carbon steel sebetulnya pemakaian istilah high carbon steel ini kurang tepat ya karena semua pisau sebetulnya rata-rata karbonnya cukup tinggi tapi dia kromiumnya rendah karena kromiumnya rendah maka kecenderungannya akan gampang stain atau gampang berkarat ya. Kalau kena uap atau kena air ya jadi itu kita hindari sebisanya kita hanya memakai tisu kita bersihkan lemak sapinya ya kemudian kita pakai autosol dan kita stropping stropping itu dengan menggunakan amplas halus atau dengan kaca dengan autosol kita polish di edge-nya ya. Jadi kita harapkan kata-kata jamannya dia akan berubah ya tetap razor sharp dan kita jangan pernah mengasah ya karena kalau mengasah maka nanti sudut edge-nya akan berubah. Nah sudut edge berubah nanti repot kadang-kadang kalau yang ngasahnya freehand nggak pakai alat nggak pakai apa kalau sudutnya berubah nanti terlalu banyak makan permukaan pisaunya sayang nanti ya. Oke jadi ini pisau murmer ya ini saya dapat dari ngebit nelang ya ternyata kualitasnya cukup baik dengan baja bekas per ya baja bekas per dia full tank ya ini ada dua macam ada yang ukurannya agak besar ada yang lebih kecil ini ya yang ukurannya lebih besar ini blade-nya 24 cm ini ada olinya ada minyaknya. Oke kelihatannya hampir sama sepintas ya tapi yang ini lebih kecil dan ini full tank kalau yang ini hidden tank ya tanknya di sini. Seperti yang saya bilang tadi ini cocoknya untuk chop ya sebenarnya saya nggak terlalu suka ya pisau-pisau dengan jenis survival menggunakan seretet gigi kayak gini ya kayak pisau rainbow ya zaman dulu ya. Kayaknya kesannya intimidatif sekali ya cuman kalau kita lihat ya sejarah singkatnya kenapa sih pisau ini bisa survival ada geriginya ya ini bukan bayonet ya ini pisau biasa maaf ya kalau pengetahuan pisau saya agak minimal ya minimal. Ini sebenarnya pisau ini dipakai untuk survival untuk air force ya untuk pasukan pilot dia pakai ini seretet ini gerigi ini dia gunakan untuk motong kanopi pesawat pesawat zaman tahun 45 itu perang dunia itu kan dia punya kanopinya pakai fiber ya. Nah ini dia gergaji pakai ini karena pada saat dia jatuh ke laut atau ya kecemplung di laut tenggelam pesawat kanopinya itu nggak bisa dibuka karena tekanan pressure air yang menekan dia. Nah dia harus bisa potong fibernya dengan menggunakan ini dia harus bisa potong ya jadi air force itu pisau survivalnya selalu cirinya belakangnya ada seretetnya. Nah kenapa di film rainbow ada pakai seretetnya padahal dia kan sebenarnya green bread ya bukan air force itu nggak tahu ya film ya jadi ini bukan bayonet ya di saat modern seperti ini si seretet ini digunakan untuk nyisikin ikan. Jadi kalau kita mancing di laut dapat ikan disisikin ini pakai punggung pisaunya ini untuk nyisikin ya itu gunanya ini disini bajanya itu tebal 5,5 atau 6 ya buatannya sih sebenarnya standart ya kurang begitu. Karena ini kan mass product tapi cukup bagus ya heat treatmentnya juga cukup baik kalau saya lihat ya nggak ada rolling chipping kalau untuk slicing juga bagus ya ini cukup bisa diandalkan untuk pisau dapur ya worth it lah ngebit di FB banyak kayak gini ya. Oke overall saya lihat ini pisau ini cukup baik ya gitu aja oke bro ya cara membersihkannya gitu dengan autosol hindari air pakai tisu untuk membersihkan lemaknya kita stropping beres oke ya.